Intro Salam Sehat Sejahtera Jumpa lagi di channel Mata Ketiga Hari ini kita akan bahas sejenak topik yang mengajak otak kita berpikir liar ke dunia fantasi penjara di alam semesta Meskipun ini adalah gagasan yang liar tapi baru-baru ini mendapatkan dukungan dari bukti terbaru Misteri Tersembunyi Dalam Kehampaan Suatu hari di bulan Januari 2024 Alijh Vishani, seorang ahli astrofisika dari Universitas Princeton sedang melakukan eksperimen komputer untuk mensimulasikan alam semesta di laboratoriumnya Sepasang matanya tertuju pada layar The Helm Realitas Virtual dan apa yang tertangkap matanya di layar ini bukanlah pita cahaya warna-warni yang bertaburan bintang gemintang tetapi ruang gelap di antara pita cahaya yang juga dikenal sebagai void atau lubang bola raksasa Pada tahun 1980-an para astrofisikawan berpikir bahwa tidak ada apapun di dalam ruang kosong ini sehingga tidak ada seorang ilmuwan pun yang tertarik dengan ruang kosong di alam semesta tersebut Namun sejak teleskop Hubble dan James Webb diluncurkan para astrofisikawan mulai berubah pikiran Para ilmuwan generasi baru lebih memperhatikan hal ini menggunakan data observasi untuk melakukan eksperimen simulasi dan kekosongan kosmik inilah yang paling menarik perhatian mereka Alic Pisani adalah salah satunya Karena rongga-rongga kosong ini mungkin penuh dengan materi gelap dan energi gelap di alam semesta dan berbagai neutrino samar-samar Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk memahami asal-usul dan karakteristiknya Setelah memahaminya dapat membantu mengungkap fakta tentang alam semesta Terkait neutrino dan materi gelap sebelumnya sudah pernah dibahas dan hubungannya dengan energi gelap adalah salah satu konsep paling misterius dan menarik dalam kosmologi modern Secara definisi energi gelap adalah bentuk energi yang hipotetis yang diyakini menempati sebagian besar alam semesta dan bertanggung jawab atas percepatan ekspansi alam semesta yang misterius Menurut model kosmik yang ada para ilmuwan memperkirakan bahwa energi gelap menyumbang sekitar 68% atau setara dengan 2 per 3 dari total kandungan energi di alam semesta Pisani dan timnya terus mempelajari ruang kosong kosmik yang disebut void Sebelumnya diketahui bahwa penemuan void itu merupakan ruang tanpa materi seperti galaksi dan benda-benda lainnya Void diketahui merupakan ruang kosong yang tidak terdapat materi apapun di dalamnya Padahal ruang kosong besar tersebut dapat diisi ratusan hingga miliaran dan triliunan galaksi dan materi-materi lainnya Terbentuknya void disebabkan perluasan alam semesta sehingga menghasilkan ruang Ketiga astronom tersebut berhasil mengidentifikasi void yang ditinggali oleh Bimas Sakti pada 2013 silam Void yang saat ini kita tempati adalah Kaibisi Void yang merupakan kependekan dari Kenan, Brajor dan Koeh Kaibisi Void berbentuk seperti bola dan dikelilingi cangkang galaksi, bintang, dan materi lainnya Void kita tidak hanya berisi superklaster lokal atau gugusan galaksi lokal tetapi juga terdiri dari berbagai gugusan galaksi di luar kita Void kita juga disebut sebagai penemuan void terbesar yang pernah ditemukan dengan diameter lebih dari 2 miliar tahun cahaya Satu tahun cahaya adalah sekitar 9,4 triliun kilometer yang berjarak sekitar 63.000 kali jarak dari bumi ke matahari Galaksi tempat bumi berada dekat dengan pusat void atau ruang kosong ini Demikian juga galaksi termasuk dalam grup lokal dan super gugus Laniakea juga berada di ruang kosong ini Setelah ruang kosong Kaibisi ditemukan Pisani telah mengamatinya dengan cermat Dia menemukan bahwa ada beberapa fenomena aneh di ruang kosong ini Fenomena-fenomena ini menantang model alam semesta yang ada dan menyegarkan pemahaman para fisikawan kosmik Kaibisi ruang kosong ini memiliki fenomena yang sangat unik yaitu kecepatan ekspansi di dalamnya lebih cepat daripada perluasan seluruh alam semesta yaitu pada sekala sekitar 3,26 juta tahun cahaya Kecepatan ekspansi di internal ruang kosong jauh lebih cepat sekitar 6 km per detik dibanding ruang kosong eksternal Dalam istilah astronom Konstanta Hubble terlalu besar Konstanta Hubble adalah satuan pengukuran yang digunakan untuk menggambarkan seberapa cepat perluasan alam semesta Oleh karena itu, menurut Pisani bahwa kecepatan perluasan di internal void tersebut lebih cepat yang mungkin disebabkan oleh kelainan energi gelap yang mendorong pengembangan alam semesta di area tersebut Namun ilmuwan lain Duncan H. Forgen berpendapat lain Forgen adalah seorang ilmuwan di pusat deteksi SETI Universitas St. Andrews, Skotlandia Forgen juga salah satu pendiri SETI Inggris yaitu jaringan penelitian mencari kecerdasan luar angkasa Menurut Forgen bahwa grup galaksi lokal tempat bumi berada di dalam void yang besar dengan perilaku aneh dan sangat jauh dari galaksi lain hal ini menunjukkan bahwa bumi adalah sebuah planet penjara Bumi adalah planet penjara Menurut Forgen, itu artinya bahwa manusia yang tinggal di planet ini hanyalah tahanan yang berjongkok di penjara untuk menjalani hukuman Mendengar pandangannya ini bukankah teorinya terlalu konyol? Diperkirakan banyak dari teman-teman yang sedang menyaksikan video ini sangat tidak nyaman mendengarnya Bumi kita yang indah ini adalah keberadaan yang unik di tata surya Planet biru ini bagaikan safir yang indah dilihat dari angkasa Bahkan di permukaan bumi jauh lebih indah lagi Ada gunung gemunung dan sungai-sungai yang spektakuler serta padang rumput hangat dan taman bunga yang indah Masa tempat yang begitu indah ini disebut penjara Tapi dengan nada dingin Forgen menjawabnya seperti ini Indah tidaknya bumi bukanlah intinya Intinya adalah grup lokal tempat bumi berada itu terlalu jauh jaraknya dengan peradaban galaksi lainnya Ruang kosong KBC ini 7 kali lebih besar dari void atau ruang kosong lainnya Sehingga bumi, galaksi, dan superklaster lainnya kayak dalam grup lokal ini seperti sebuah pulau yang sepi di alam semesta Lagi pula Satu hal yang paling penting adalah superklaster lainnya kayak tempat kita berada ini masih mengalami percepatan menjauh dari galaksi lain Faktanya konsep bahwa bumi adalah planet penjara bukanlah yang pertama dicetuskan Forgen Teori planet penjara dalam sejarah peradaban ini sudah pernah dikemukakan oleh para sarjana dari berbagai era dan latar belakang Teori ini telah muncul berulang kali dalam sastra, filsafat, dan karya keagamaan selama berabad-abad Versi yang paling terkenal adalah Allegory of the Cave dalam The Republic Karya Plato Filsuf Yunani Kuno abad ke-4 sebelum masehi Perumpamaan ini merupakan pemikiran dasar dan fondasi daripada filsafat Plato Cerita ini dilakukan oleh Plato kepada Sokrates Ringkasannya seperti berikut yang dikutip dari Wikipedia Maka adalah sebuah gua di mana ada beberapa tawanan yang diikat menghadap ke dinding belakang gua Mereka sudah berada di sana seumur hidup dan tidak bisa melihat kemana-mana hanya bisa melihat ke depan saja Akan tetapi mereka bisa melihat bayang-bayangan orang di dinding belakang gua Bayang-bayangan ini disebabkan oleh sebuah api yang berkobar di depan di lubang masuk ke gua ini dan orang-orang di luar gua yang berjalan berlalu-lalang Para tawanan bisa melihat bayang-bayangan orang ini dan suara-suara mereka yang menggema di dalam gua Maka pada suatu hari salah seorang tawanan dilepas dan dipaksa keluar Ia disuruh melihat sumber dari bayangan ini semua Akan tetapi api membuat matanya silau Ia lebih suka melihat bayangannya Lama-kelamaan ia bisa melihat api dan lalu ia mulai terbiasa dan melihat orang-orang yang lalu lalang Kemudian ia keluar dan melihat matahari simbol daripada kebenaran yang sebelumnya hanya sedikit bayangan yang terlihat sungai, padang, dan sebagainya Lalu ia dipaksa kembali ke gua lagi Dan hal pertama yang akan dilakukannya adalah membebaskan kawan-kawanannya Akan tetapi kawan-kawanannya akan marah karena hal ini akan mengganggu ilusi mereka Akhirnya mereka bukannya terima kasih tetapi akan sangat marah dan membunuhnya Jadi, secara karena batasan fungsi sensorik dan pembatasan fungsi otak manusia sehingga kesan yang diperoleh tidak lengkap dan itu bervariasi tergantung individu masing-masing Oleh karena itu bumi dapat dianggap sebagai penjara jiwa Kontribusi Forgen hanyalah menambah riasan berdasarkan teori ini Bukan hanya pembatasan jiwa dan pembatasan sensorik Bahkan, pembatasan fisik juga sangat kental terasa Misalnya, gravitasi bumi membatasi kebebasan manusia untuk melakukan perjalanan ke luar angkasa Keterbatasan sumber daya dan kondisi lingkungan di muka bumi juga membatasi perkembangan peradaban manusia Selain itu, manusia sendiri juga mempunyai keterbatasan fisik Ada proses lahir, tua, sakit dan mati, kelaparan, panas dan dingin dan semacamnya yang serba terbatas yang akan membawa kesusahan bagi manusia secara fisik Oleh karena itu pembatasan pada manusia benar-benar ibarat borgol yang dikenakan oleh narapidana di penjara dan tembok tinggi yang mengelilingi mereka Forgan menambahkan bahwa teori planet penjara juga secara cerdas menjawab paradoks Fermi yang selama ini tidak terungkap Paradoks ini diusulkan oleh fisikawan Italia-America Enrico Fermi dan dinamakan paradoks Fermi yang diambil dari belakang namanya Ini bermula ketika Fermi makan siang dengan rekan-rekannya di tahun 1950 dan bertanya Dimana semua orang? Fermi bertanya-tanya mengingat bahwa bumi relatif muda dibandingkan dengan alam semesta Mungkin ada yang telah mengunjungi bumi Tetapi ilmuwan tidak memiliki bukti bahwa itu pernah terjadi Gagasan Fermi telah memicu seluruh bidang ilmu yang berharap dapat memecahkan masalah tersebut termasuk pencarian kecerdasan luar bumi dalam proyek SETI Solusi untuk paradoks Fermi yang paling jelas dan kemungkinan besar adalah bahwa ilmuwan belum mencari cukup keras untuk menemukan kehidupan lain dan perjalanan antar bintang yang sulit dilakukan Planet pertama di luar tata surya baru ditemukan pada tahun 1990-an Ini berarti baru saja mulai menyentuh permukaan untuk mempelajari dunia lain Misalnya ilmuwan belum menemukan banyak planet yang terlihat persis seperti bumi mengorbit bintang seperti matahari kita Tetapi teleskop mendatang diharapkan mampu mendeteksi seperti itu dalam satu atau dua dekade mendatang Meski demikian jarak antara sistem bintang sangat besar membuat perjalanan di antara bintang menjadi sulit Probabilitas alien itu eksis sangatlah tinggi Tetapi kita tidak pernah memperoleh bukti keberadaannya sehingga hal ini menjadi paradoks Untuk memecahkan paradoks Fermi ini para ilmuwan mengemukakan beberapa hipotesis Berikut adalah beberapa hipotesis yang relatif populer Pertama adalah hipotesis bumi langka Dalam astronomi keplanetan dan astrobiologi Ini adalah hipotesis yang menyatakan bahwa kemunculan kehidupan multiseluler yang kompleks di bumi memerlukan kombinasi peristiwa dan kemungkinan astrofisik dan geologis yang tidak mungkin Namun, sebagian besar orang tidak dapat menerima teori ini Penjelasan kedua adalah hipotesis Great Filter Secara sederhana Great Filter menyatakan bahwa peradaban maju antara bintang harus terlebih dahulu mengatasi banyak rintangan besar dan setidaknya ada satu rintangan besar yang hampir mustahil diatasi Menurut premis Great Filter setidaknya ada satu rintangan tersulit yang hampir tidak bisa diatasi dan menghambat suatu spesies untuk melangkah ke rintangan berikutnya Meskipun istilah Great Filter menunjukkan tindakan dari semacam entitas eksogen berakal budi Faktanya hipotesis tersebut cenderung menunjukkan cara pandang relatif terhadap fenomena yang terjadi atau tidak terjadi dalam jalur alami mereka Namun singkatnya sebagian besar orang juga menolak hipotesis ini Penjelasan ketiga adalah batasan teknologi manusia Artinya, teknologi alien jauh lebih super canggih dari kita Sistem komunikasi mereka tidak dapat dideteksi dan tidak dapat diakses oleh teknologi kita saat ini sehingga kita tidak dapat mengetahui peradaban yang lebih maju dari kita Hipotesis keempat didasarkan pada hipotesis ketiga yang disebut non-interferensi Artinya, peradaban super maju alien sengaja menghindari kontak dengan peradaban kelas rendah manusia Alasannya mungkin disebabkan oleh rasa hormat atau mungkin untuk menghindari konflik atau mungkin juga tunduk pada peradaban yang lebih maju Pakar dari berbagai kalangan ilmuwan telah berdebat dengan empat penjelasan ini selama beberapa dekade namun tidak ada siapapun yang bisa saling meyakinkan Sementara itu menurut Vargen bahwa hipotesis planet penjera bumi dengan baik menjelaskan paradoks Fermi Karena menurut hipotesis ini manusia pada mulanya merupakan anggota peradaban maju di alam semesta dan hidup di dunia yang berbeda Belakangan kemudian menjadi jahat dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan standar peradaban kosmik sehingga dijatuhi hukuman dan diasingkan dari berbagai dunia ke bumi Seorang pakar ekologi dari Amerika Serikat bernama Dr. Ellis Silver menjelaskan bahwa kemungkinan besar manusia yang ada di bumi sejak awal sampai sekarang bukan asli makhluk bumi Dalam penelitiannya Silver juga menyatakan bahwa manusia tidak memiliki rantai evolusi Manusia yang ada di bumi sejak awal sampai sekarang adalah kiriman dari planet lain yang berbeda-beda Selain itu Silver juga mengatakan bahwa bumi ini awalnya tidak ada manusia di dalamnya Para alien dari berbagai planet mengirimkan manusia ke bumi karena para manusia yang dikirimkan memiliki sifat keras dan merusak Bumi ibaratnya hanya sebuah planet penjara saja bagi manusia Jelasnya manusia dikirimkan oleh alien ke bumi untuk dapat hidup secara mandiri dan dapat belajar berperilaku baik Silver menjelaskan bahwa contoh dari penelitiannya ini adalah adanya manusia Neandertal yang menurutnya merupakan hasil kawin silang dengan spesies manusia dari planet lain dan menghasilkan spesies baru dengan kepintaran khusus Tentu saja tidak semua ilmuwan setuju akan penelitian Silver ini Banyak yang meminta bukti dan penjelasan lebih ilmiah akan semua ungkapannya tersebut Penjara bumi adalah penciptaan entitas cerdas yang lebih maju Orang-orang yang diasingkan di sini telah dihapus memorinya Di sini manusia akan menghancurkan diri mereka dengan sendirinya Mungkin akan ada yang datang ke penjara bumi untuk berkunjung secara diam-diam hanya mereka yang terpilih yang dapat merasakan keberadaannya Dalam keadaan normal makhluk tingkat lanjut itu tidak akan secara gegabah mengadakan kontak dekat dengan manusia tetapi mereka selalu memantau gerak-gerik manusia Teori konspirasi selalu menjadi topik kontroversial yang tak pernah habis untuk diperbincangkan Salah satu yang paling bikin heboh adalah teori soal asal-usul manusia yang mana disebut bahwa manusia bukan berasal dari bumi seperti paparan di atas Gagasan itu mengklaim bahwa umat manusia dibawa ke bumi dari dunia lain sebelum kita semua menyadarinya Beberapa tokoh yang bersuara mengenai hal ini bahkan seorang dokter dan profesor Kemungkinan besar mungkin sulit untuk dipercaya namun dengan sedikit tahu setidaknya hal ini bisa menambah wawasan kita soal ragam ilmu pengetahuan Sekian dan terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya